Al-Fatihah Al-Fatihah Para peserta yang mengikuti live Dan jamaah, para simpatisan, kaum muslimin secara umum Mari kita bersama-sama Awali dengan memohon Allahumma innaka Afubun karim Tuhibbul akwa Afu'anni Allahumma innaka Apubun karim Tuhibbul akwa Afu'anni Allahumma innaka Apubun Tuhibbul akwa Afu'anni Itu kurang lebih Permintaan tadi Ya Allah Engkau maha pengampun Maha pemaaf Engkau juga maha karim Maha mulia Tuhibbul akwa Dan engkau mencintai Engkau mensukai Permaapan Maka Maafkanlah kami Tentu ini ada hubungannya Dengan Setahun yang sudah kita lakukan Ya Mungkin Bapak-Bapak bisa lebih menilai Bisa lebih Melihat Mengukur Mengevaluasi Apakah Setahun itu Sempurna Atau masih terdapat Kekurangan Nah dari Kekurangan itulah Ya Dari kekurangan itulah Kita memohon Dengan etikab ini Sebagai Ya Disamping sebagai Penyempurna puasa Tetapi disitu Ada permohonan Yang mendalam Kepada siapa Kepada Tuhan Kepada Allah Pencipta Semesta alam ini Dan kita Minta diberikan Petunjuk Ya Mudah-mudahan saja Diawali dengan Malam ini Kita betul-betul Apa Meniatkan diri Ya Supaya Ikhlas Ya Bahwa Ini adalah Sebagai Penyempurna Puasa Ya Dengan Pirmanya Wa'atimus Siyama Ilal laili Walatubah Syiruhuna Wa'antum Akifuna Pilmasajid Maka Sempurnakanlah Puasa itu Dengan Melaksanakan Itikab Di Masjid Dan Tentu juga Saya Apa Marhab Selamat Bergabung Kepada Saudara-saudara Kita Yang Kebetulan Apa Pada Tahun ini Itu Sudah Menyebar Di Beberapa Masjid Ya Dan Mereka Juga Bapak-bapak Ya Ikut Berserta Hadir Bersama kita Mengikuti Laib ini Dan Apa Nanti Dalam Proses penyampaian Silakan Saudara-saudara Yang Jauh Untuk Bisa Mengikuti Dan Kalau Ada Pertanyaan Silakan Nanti Disampaikan Saja Insyaallah Apa Yang Semampu Saya Sebisa Saya 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 Akan Jawabnya Tetapi Mungkin Dalam Konteks Konteks Yang Apa Yang Seiring Kontek-kontek Yang Sesuai Bapak-bapak Sekalian Bahwa Puasa itu Tujuannya Adalah Untuk Menciptakan Setiap orang Menjadi Punya Apa Kehati-hatian Punya Kepedulian Takwa juga Bisa disebutkan Peduli Hati-hati Peduli Terhadap Allah Hati-hati Terhadap Allah Itu yang Paling Besarnya Hati-hati Peduli Terhadap Kebaikan Takwa itu Jadi Puasa ini Adalah Sebuah Syariat Dari Sekian Banyak Syariat Yang Memakan Waktunya Paling Panjang Dan Ini Adalah Acara Yang Paling Besar Dalam Memakan Waktunya Bagaimana Dengan Puasa ini Yang memakan Waktu 30 Hari Semua Pihak Berhitung Kebutuhan Yang dibutuhkan Itu luar biasa Penggerakannya Bisa Menggerakkan Seluruh Otoritas Seluruh Pemerintahan Seluruh Negara Dengan Adanya Puasa ini Karena Memang Ini Adalah Apa Syariat Yang Besar Oleh Karena Itu Tentu Kita Tidak Boleh Melihatnya Tidak Boleh Memandangnya Remeh Ya Puasa Biasa Biasa Saja Tidak Ini Adalah Sesuatu Yang Luar Biasa Dan Pada Bulan Puasa Ini Juga Diturunkannya Al-Quran Ya Yang Berfungsi Sebagai Petunjuk Yang Berfungsi Sebagai Hidayah Bagi Seluruh Umat Saya Membawakan Tema Pada Puasa Ini Adalah Yang Tertulis Ya Di Layar Belakang Puasa Menuju Kompetisi Global Ya Global Itu Artinya Dunia Jadi Bapak-bapak Jangan Kaget Kenapa Ini Hubungannya Dengan Dunia Kenapa Ini Hubungannya Dengan Global Tahu Tidak Apa Yang Terjadi Sekarang Itu Meng Global Arti Meng Global Itu Menundinya Pertama Sekali Di Wuhan Di China Kemudian Tiba-tiba Menyebar Betul Tidak Ini Sangat Meng Global Dan Tahu Tidak Sekarang Bapak-bapak Dengan Memegang Gadget Dengan Memegang Memegang Handphone Bapak-bapak Sediri Sudah Mengglobal Bisa Melihat Berita Tayangan Kemudian Seran Dari Teman-teman Itu Sedunia Bisa Dilihat Artinya Bahwa Kita Sudah Mengglobal Tetapi Kalau Kita Tidak Mempunyai Daya Kompetisi Tidak Memiliki Daya Saing Kita Tentu Tidak Akan Menjadi Orang Yang Beruntung Tidak Tidak Akan Menjadi Orang Yang Sukses Kompetisi Ini Apa Sama Dengan Bapak-bapak Menunggu Acara Pipa Tahunan Per Empat Tahun Sekali Pipa Bola Mengadakan Pertandingan Setiap Empat Tahun Sekali Orang Semua Menunggu Kenapa Karena Disitu Akan Dilihat Mana Yang Paling Kompeten Mana Yang Paling Disiplin Mana Yang Paling Solid Di Antara Kesebelasan Kesebelasan Yang Dimiliki Oleh Setiap Negara Dan Itu Adalah Sesuah Yang Ditunggu Tunggu Jadi Jangan Takut Dengan Kompetisi Itu Sesuatu Hal Yang Ditunggu Tunggu Sadar Tidak Sadar Bapak-bapak Hari Ini Yang Dimakan Dari Protein Ayam Unggas-unggasan Itu Bukan Hasil Daripada Produksi Kita Secara Benih Awalnya Itu Bukan Hasil Daripada Tadi Produksi Kita Secara Pakannya Masih Ada Beberapa Yang Harus Kita Mengimpor Dengan Banyak 270 Juta Rakyat Indonesia Makan Apelnya Pun Apel Yang Dari Luar Pertanyaannya Kemudian Ini Kan Terhimpit Coba Kalau Di Antara Kita Yang Biasa Itikap Kemudian Melakukan Penelitian Menanam Apel Misalkan Apel Bisa Bisa Bukan Ditanam Disini Sebagus Mungkin Sama Dengan Durian Durian Itu Bahasanya Bahasa Kita Bahasa Inggrisnya Durian Bahasa Apapun Durian Karena Durian Berasal Dari Indonesia Kemudian Orang Thailand Mengambilnya Memintanya Benih Jadilah Durian Mengalahkan Durian Yang ada Di Indonesia Jadi Teknologi Mereka Itu Sudah Maju Mereka Melakukan Penelitian Akhirnya Apa Kalah Durian Lokal Itu Karah Kan Tidak Ini Saya Kenapa Membawa Isunya Global Karena Memang Yang Bapak Bapak Pegang Hari Ini Gadget Samsung Apa Earphone Penitih Jarum Pentulnya Istri Bapak Bapak Semua Itu Dihasilkan Dari Global Dan Itu Bukan Buatan Dari Kita Bukan Motor Apa Semua Lalu Apa Daya Saing Kita Lalu Apa Daya Kompetisi Kita Maka Harus Berbahagia Kalau bisa Berkompetisi Kalau diantara Bapak Bapak Kepilih Menjadi Pemain Kabupaten Saja Sudah Jadi Om Sudah Jadi Cerita Apalagi Menjadi Pemainnya Provinsi Ya Versi Misalkan Ya Atau Arema Ya Kalau di Jawa Timur Sana Ya Sriwijaya Kalau di Palembang Sana Kemudian Menjadi Apa Terpanggil Ya Menjadi Timnya Nasional Bahagia Sekali Ya Maka Hidup Ini Adalah Sebesar Basarnya Untuk Berbuat Kebaikan Ya Kalau Karena Itu Kenapa Puasa Menciptakan Tadi Menuju Era Ya Kompetisi Global Karena Kalau kita Tidak Berkompetisi Kita itu Hanya Menjadi Penonton Bapak Menjadilah Pemain Meskipun Kelas Kecil Ya Jangan Jangan Menjadi Penonton Menjadilah Pemain Jangan Menjadi Penonton Menjadilah Penanam Meskipun Satu Dua Pohon Yang kita Tanam Tentu Akan Ada Hasilnya Jangan Jadi Penonton Ya Coba Tumbuhkan Industri Kreatif Orang Butuh Apa Kita Bisa Bikin Apa Kita Bisa Belajar Apa Ini yang saya Mau Kalau sudah Demikian Kaum Muslimin Itu Menjadi Produktif Ya Kau Muslimin Itu Bukan Mencari Cari Tetapi Dia Harus Yang Dicari Dia Harus Yang Dibutuhkan Bukan Dia Yang Membutuhkan Menjadilah Orang Yang Dibutuhkan Ya Oleh Karena Itu Dari Cara Pandang Cara Berpikir Ya Cara Mendengar Itu Harus Di Upgrade Ya Kalau Anda Terjebak Bahwa Islam Ini Adalah Lebih Kaku Maka Anda Akan Bertindak Kaku Kalau Anda Berpikir Bahwa Islam Ini Ya Adalah Segalanya Terbatas Maka Anda Akan Merasa Segalanya Terbatas Coba Anda Berpikir Ad-dinu Yusrud Kata Allah Agama Itu Mudah Siapa Yang Tidak Mau Mudah Siapa Yang Tidak Mau Mudah Semua Orang Ingin Mudah Semua Orang Tidak Ingin Sulit Tapi Bagaimana Kemudahan Itu Bisa Dicapai Kemudahan Itu Kalau Anda Tidak Dilatih Tidak Dilatih Bangun Paginya Tidak Dilatih Untuk Hidup Sejahteranya Tidak 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 Dilatih Mengetahui Berapa Sumber Sejarah Yang Kita Dapat Tidak Dilatih Untuk Tadi Berorganisasinya Ini Bukan Main-main Nabi Menang Dulu Itu Bukan Dengan Apa Bukan Dengan Tadi Sesuatu Hal Yang Irasional Nabi Menang Dengan Para Sohabatnya Nabi Menjadi Mendunia Itu Adalah Jelas Langkah Awalnya Bagaimana Orang-orang Yang Sudah Tua Bisa Kembali Lagi Lahir Setelah Mengikuti Islam Bagaimana Anak-anak Muda Mereka Lebih Kedepan Lebih Kedepan Ketimbang Umurnya 17 Tahun Seorang Jai bin Usama Sudah Memimpin Pasukan Sebanyak 20.000 Usia Yang ke-17 Tahun Luar Biasa Itu Ini Ditunggu Orang Kan Akan Ketahuan Dengan Siapa Dia Bermain Dengan Siapa Dia Bicara Itu Akan Membentuk Karakter Akan Membentuk Pola Pikir Ya Ya Kembali Lagi Puasa Puasa Adalah Dipersiapkan Untuk Menuju Apa Kompetisi Global Wa Kautilul Ladina Ya Yukatilunakum Ka Afatan Kata Kata Allah Itu Kompetisi Global Karena Bentuk Tidak Ingin Setiap Orang Yang Punya Barang Tentu Barangnya Ingin Laku Ya Dan Dia Tidak Tidak Menunjukkan Kemudian Ke Bangsa Kita Eh Kata orang Amerika Begini nih Kalau kamu Menonam Apal Bagus nih Formula Ini Rumusnya Aku kasih Tidak Mungkin Eh Kamu itu Banyak Logam Banyak Besi Banyak Bahan-bahan Yang Bisa Dijadikan Mesin Mobil Kalau kamu Nanti Mencampur Inilah Campurannya Ini Rumusnya Gak Mungkin Gak Bisa Mana Bisa Orang Jepang Ngasih Begitu Kecuali Kita Melakukan Penali Dian Bismillah Nah Ini Ya Jadi Sampai Lagi Takwa Ini Adalah Untuk Meningkatkan Kepedulian Untuk Meningkatkan Kehati-hatian Kenapa Penting Peduli Kenapa Penting Hati-hati Anda Naik Motor Anda Tidak Hati-hati Jatuh Anda Naik Tangga Tidak Hati-hati Anda Jatuh Apa Yang Tidak Dihati Apa Yang Tidak Dibutuhkan Kehati-hatian Dalam Segala Bidang Kalau Takwa Diartikan Kehati Hatian Anda Masak Kebanyakan Garam Ya Sudah Mau Diapakan Bisa Dimakan Sayurnya Ya Itu Pentingnya Hati-hati Anda Tidak Hati-hati Saat Mendengar Anda Salah Tangkep Anda Tidak Hati-hati Pegang Jempol Anda Langsung Main Share Padahal Itu Adalah Berita Hoax Yang Rugi Anda Nanti Dijemput Kepolisian Karena Ikut Menyebarkan Berita Hox Kenapa Tidak Hati-hati Lalak Tak Tak Itu Yang Allah Inyinkan Sebab Kehati-hatian Ini Kepedulian Ini Akan Menjadikan Setiap Orang Bisa Sukses Bukankah Sukses Keinginan Kita Saya Tidak Ingin Hidup Apa Adanya Bohong Giliran Sengsara Ada Dapat Bagian Anda Paling Depat Bertubruk Itu Artinya Anda Peduli Dengan Harta Itu Artinya Anda Peduli Butuh Dengan Makanan Kenapa Tidak Berpikir Makanan Menanam Kenapa Tidak Jangan Pura-pura Itu Yang Saya Mau Tadi Apa Takwa Ini Kesananya Allah Menjabarkan Lagi Takwa Itu Harus Melahirkan Apa Keinginan Allah Takwa Itu Harus Melahirkan Kemudahan Karena Anda Hati-hati Karena Anda Cermat Karena Anda Penduli Apik Keliti Dalam Segala Hal Ada Ada Piring Gelas Jatuh Pecah Ya Bubuknya Bersebaran Anda Ambil Sapu Ambil Pangki Anda Harus Hati-hati Saat Menyapu Itu Dan Harus Bersih Detil Perhatikan Ada Ada Tidak Mungkin Masuk Ke Kolong Meja Kenapa Kalau itu Tidak Teliti Kalau itu Tidak Apik Nanti Anak Kita Atau Ada Tamu Pas Keinjek Berdarah Itu Pentingnya Apik Teliti Maka Lakukanlah Seluruhnya Secara Apik Dan Teliti Anda Hidup Bersih Anda Beribadah Bertelitilah Seluruh Ketelitian Ini Akan Melahirkan Kemudahan Yuridullah Ubikumul Yisro Jadi Kalau Sekarang Misalkan Saya Masih Susah Di bidang Ini Itu Tingkatkan Lagi Kehati-hatiannya Kepeduliannya Saya Males Males Itu Berarti Anda Menganggap Persoalan Ini Kecil Kalau Anda Lebih Mengikuti Males Berarti Persoalan Ini Lebih Kecil Ya Ya Atau Itu Tadi Ya Takwa Itu Harus Melahirkan Tadi Kemudahan Tetapi Bagaimana Mau Mudah Kalau Tidak Dilatih Maka Pelatihan Pembinaan Itu Penting Ya Bisa Itu Karena Biasa Orang Yang Tidak Membiasakan Ke masjid Ya Susah Ya Kata Allah Ada Dua Allah Mudahkan Kepada Yang Mudah Satu Ada Yang Mudah Kepada Yang Sulit Oh Mencuri Itu Sulit Jadi Pencopet Itu Sulit Tetapi Orang Mudah Melakukan Itu Berani Saja Artinya Dimudahkan Kepada Yang Sulit Kalau Begitu Na'udubillah Imin Dari Kenapa Tidak Dimudahkan Menanam Kenapa Tidak Dimudahkan Berdagang Kan Itu Mudah Dimudahkan Tidak Berjamaah Ya Kan Hidup Sendirian Tidak Dapat Informasi Betul Tidak Memang Mudah Hidup Sendiri Itu Tetapi Kalau Hidup Berjamaah Bermasyarakat Nanti Ada Gawa Nanti Disitu Akan Saling Memberi Manfaat Saling Memberi Informasi Itu Pentingnya Kembali Lagi Kalau Mau Mudah Banyak Berlatih Banyak Berlatih Salah Satu Contoh Tadi Apa Yang Saya Sampaikan Ini Kalau Jamaah Tidak Dilatih Hanya Menikmati Ya Apa Yang Saya Sampaikan Saja Dia Tidak Menyampaikan Lagi Sudahlah Nikmati Saja Sendiri Wah Itu Tidak Boleh Begitu Ya Kasian Orang Juga Semua Ingin Sukses Dan Saya Tidak Akan Pandang Bulu Ya Apakah Dan Saya Tidak Akan Kedaerahan Saya Akan Berpikir Siapapun Yang Mau Silahkan Karena Ini Hudal Lidnas Saya Tidak Terikat Dengan Kedaerahan Atau Dengan Apa Karena Kalau Islam Beragama Nanti Terikat Dengan Kedaerahan Itu Sama Dengan Menghilangkan Inna Akromakum Indallahi At Kemampuan Berkomunikasi Juga Harus Dilatih Ya Maka Ada Program Yang Kedelapan Menyampaikan Al-Quran Sesuai Dengan Kapas Atau Memang Belum Tahu Baiknya Persoalan Ini Ya Itu juga Harus Jadi Pemikiran Ya Kenapa Kenapa Penting Bapak Semua Menjadi Sehat Kenapa Penting Semua Menjadi Sejahtera Tahu Tidak Pas Pandemi Ini Banyak Sekali Orang Yang Dikeluarkan Dari Tahanan Ya Dari Tahanan Dibebaskan Dari Tahanan Itu Bukan Sadar Kembali Dia Begal Kembali Ya Dia Mengambil Harta Orang Kembali Dengan Secara Paksa Kalau Ini Dibiarkan Apakah Pertanyaannya Orang-orang Seperti itu Tidak Ingin Baik Atau Dia Secara Sistematis Secara Lingkungan Secara Situasi Terbentuk Menjadi Jahat Tentu Tidak Demikian Barangkali Karena Lingkungannya Busuk Lingkungannya Tidak Ada yang Mengingatkan Lingkungannya Tidak Ada yang Mengedukasi Menjadilah Orang Seperti Itu Kenapa Tidak Timbul Rasa Tanggung jawab Kita Terhadap Umat Terhadap Masyarakat Tau Tidak Kelemahan Sekarang Apa PSBB Tadi Saya Jalan Ke Bandung Karena Ada Satu Keperluan Ya PSBB PSBB Orang Tetap Saja Ini Soleh 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 Kan Tidak Yang Bunuh Diri Kenapa Kal Penting Tetangga Menjadi Sejahtera Kalau Sejahtera Kita Enak Melihatnya Tadi Saya Melihat Di Bandung Tiba-tiba Banyak Orang Yang Duduk Di jalan Dan Saya Tidak Pernah Menemukan Seperti Itu Kecuali Hari Tadi Banyak Sekali Ini Orang Sudah Banyak Diberitakan Jadi Orang Orang Duduk Saja Di Perempatan Duduk Di jalan Habis Apa Karena Semua Pandemi Kita Tidak Siap Tidak Siap Untuk Memberikan Konsumsi Kepada Akhirnya Apa Ini Juga Penting Kenapa Saya Selalu Mem Membicarakan Membikin Topik Kesejahteraan Karena Begini Dulu Di jaman Dulu Ada Orang Orang Yang Meminta Kepada Nabi Mereka Orang Orang Yang Beriman Ayo Kita Perangi Saja Katanya Kita Perang Saja Itu Orang Kufur Orang Orang Kafir Itu Ayo Kita Perangi Saja Kemudian Allah Menyampaikan Mulai Firmanya Jangan Ngomong Begitu Tahan Tangan Kalian Ya Jangan Mau Angkat Senjata Tahan Bangun Solat Bangun Hubungan Karena Kalau Tidak Punya Hubungan Yang Baik Hubungan Dengan Allah Tidak Baik Hubungan Dengan Manusianya Tidak Baik Anda Itu Jangan Jangan Anda Yang Salah Tentak Anda Salah Barangkali Menilai Orang Itu Terlalu Keburu Buru Hati Hati Kalau Anda Tidak Baik Hubungannya Dengan Allah Hati Hati Allah Itu Memangnya Siapa Siapa Yang Harus Disalahkan Kita Sebagai Manusia Atau Allah Kata Allah Allah Itu Sudah Membentangkan Rizkinya Silahkan Kalian Ambil Tetapi Kalau Kalian Malas Kalian Tidak Menanam Masa Allah Harus Menjadi Pembantu Maka Kata Allah Dan Kami Tidak Menjahati Manusia Sedikitpun Kenapa Mereka Jadi Bodoh Kenapa Mereka Menjadi Sengsara Kenapa Mereka Menjadi Masyiat Kami Tidak Mendoli Mereka Tetapi Manusianya Sendiri Yang Menjahati Dirinya Hati Hati Kalau Males Kalau Apa Itu Sama Dengan Menjahati Diri Bayangkan Menjahati Orang Lain Dosa Tidak Menjahati Orang Lain Dosa Tidak Dosa Tidak Apalagi Menjahati Diri Sendiri Membung Orang Lain Tanpa Dasar Itu Dosa Apalagi Anda Bunuh Diri Lebih Dosa Lagi Na'udhu Billah Min Nah Sekali lagi Untuk Tadi Bisa Berkompetisi Secara Global Puasa Ini Adalah Mempersiapkan Kaum Muslimin Untuk Siap Maka Sepuluh Hari Terakhir Di Masjid Itu Bukan Bukan Hanya Sekedar Tadi Tahlil Tahmid Kemudian Kita Memohon Maaf Saja Tetapi Disitu Ada penempaan Oleh Nabi Kepada Para Sohabatnya Bagaimana Setiap Individu Setiap Pribadi Harus Memiliki Kesiapan Ya Karena Begini Ya Saya Angkat Lagi Kemarin Ya Pemerintah Sangat Kebingungan Mengenai Masalah Data Pakir Miskin Ya Secara Real Time Jadi Yang Dibagikan Saat PSBB Itu Itu Banyak Yang Ya Tidak Tepat Sasaran Kenapa Di kita Seperti itu Sulit Untuk Mengambil Data Real Time Karena Memang Masyarakat Tidak Diedukasi Secara Inten Masyarakat Tidak Dididik Jadi Pas Giliran Ada Bantuan Semua Menjadi Pakir Semua Menjadi Miskin Ya Semua Menjadi Pakir Semua Menjadi Miskin Tidak Ada Ta'apuk Pembinaan Ta'apuk Apa ta'apuk Itu Merasa Cukup Merasa Cukup Sudah Sudah Jadi Dulu Yang Dibina Oleh Nabi Itu Ketika Mendapat Bantuan Karena Memang Dianya Mampu Dia Menolak Dengan Halus Terima Kasih Saya Telah Cukup Untuk Saya Dan Sekeluarga Silahkan Bantuan Ini Berikan Kepada Yang Lebih Membutuhkan Kepada Yang Lebih Tidak Mampu Dari Saya Masih Mampu Sikap Sikap Seperti itu Muncul Sekarang Orang Kalau Giliran Ada Bantuan Semua Menjadi Pakir Semua Menjadi Miskin Cerita Anak Yatin Palsu Itu Ternyata Menjadi Main Main Di Kita Itu Dikumpulinya Anak Anak Yang Masih Ada Orang Tuanya Kemudian Oleh Beberapa Nanti Kamu Saya Bawa Dan Saya Bila Bahwa Kamu Itu Anak Jatim Kamu Harus Mengiyahkannya Iya Nah Uthubillah Imin Dalik Pemandangan Pemandangan Seperti itu Kapan Mau Berhentinya Oleh karena itu Mudah-mudahan Yang Dibina Yang Bersama-sama Kita Meskipun Ya Kata orang Sudah terlambat Tidak lah Tidak ada Kata terlambat Untuk menjadi Baik itu Tidak ada Kata terlambat Sepanjang Hayat Dikandung Badan Dan Allah Menjamin Walladina Amilus Sayyati Dan Orang-orang Yang Telah Melakukan Perbuatan Jahat Perbuatan Buruk Walladina Amilus Sayyati Tumma Tabu Mimbadiha Kemudian Dia Bertobat Setelah Perbuatan Yang Dia Lakukan Sebelumnya Wa Amanu Dan Dia Beriman Inna Rabbaka Lagofurur Rahim Inna Rabbaka Mimbadiha Lagofurun Rahim Ingat Bahwa Sesungguhnya Yakinlah Bahwa Tuhanmu Akan Mengampunnya Seluruh dosa Yang sudah Dilakukan Ini juga harus Diberitakan Kabar baik Ini Supaya Apa Supaya Orang ada Peluang Untuk Menjadi Baik Tuhan Tidak Bagaimana Kalau Ini Tidak Disampaikan Ya Namanya Manusialah Bisa Kekurangan Ya Bisa Kelebihan Kalau Terlalu Berlebihan Juga Tidak Baik Ya Berlebihan Misalkan Sholat Subuh Dari Subuh Sampai Jam Sembilan Itu Berlebihan Tidak Baik Kekurangan Sholat Subuh Hanya Misalkan Setengah Menit Itu Kekurangan Sekali Ya Oleh Kekurangan Itu Tadi Ini Puasa Ini Adalah Sebuah Jalan Sebuah Proses Sebuah Sariah Untuk Menciptakan Kemudahan Ya Mudah Bapak Betul Tidak Yang Tidak Yang Tidak Biasa Pergi Ke Masjid Biasanya Kalau Bulan Puasa Apa Mudah Tidak Mudah Yang Tidak Sholat Pun Itu Kalau Puasa Banyak Yang Tamat Betul Tidak Mudah Nah Tentu Kalau Ini Digarap Secara Tepat Digarap Secara Baik Ini Akan Menghasilkan Pribadi Pribadi Yang Nanti Akan Siap Menjadi Pionir Pionir Menjadi Sponsor Sponsor Kebaikan Ya Karena Orang Itu Bukan Melihat Dalil Kurannya Ya Umum Itu Bukan Melihat Dalil Apa Hadisnya Tetapi Melihat Bapak-bapaknya Si Pika Bitalen Itu Gitu Tidak Mau Ngomong Apapun Norek Ngecoblak Ngebang Blam Adit Pika Bitalen Ma Gitu Agama Ini Terpancar Dalam Sikap Dalam Perbuatan Dalam Perekonomian Dalam Dari Pengelolaan Beda Di agama Meskipun Hartanya Tidak Melimpah Tapi Dia Bisa Cukup Bapak Kona Menerima Dia bisa Cukup Mensyukuri Luar Biasa Wah Luar Biasa Yang Pakai Agama Meskipun Sudah Tua Tetap Semangatnya Terjaga Tidak Tidak Pernah Melempum Waduh Luar Biasa Yang Pakai Agama Itu Anak Anak Muda Itu Tidak Terbawa Oleh Arus Begitu Saja Luar Biasa Anak Muda Yang Pakai Agama Nah Itu Akan Menjadi Teladan Hari Ukurannya Diasongken Diberikan Ayat Ayat Nama Sudah Kurang Sebelum Kita Lahir Juga Kur'an Sudah Ada Paham Tidak Bisa Tidak Kita Menjadi Refleksi Dari Al-Qurannya Itu Merefleksikan Kebaikan Al-Quran Sehingga Orang Melihatnya Terpesona Kenapa Orang Dulu Cepat Menerima Al-Islam Karena Nabi Dan Para Sohabatnya Cepat Merubah Dan Melakukan Perubahan Terhadap Seluruh Aspek Aspek Hidup Dan Kehidupan Yang Miskinnya Tidak Kelihatan Yang Berlebihannya Kelihatan Dermawannya Dan Dia Menjadi Sponsor Sponsor Sehingga Hampir Tidak Kelihatan Pengikut Nabi Itu Miskin Mereka Memiliki Jiwa-jiwa Yang Luar Biasa Jiwa-jiwa Yang Tak Oke Itu Tadi Jadi Salah Satu Tujuan Puasa Itu Untuk Menciptakan Kemudahan Sehingga Silahkan Sudah Ada Yang Bertanya Tidak Ya Tidak 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 Kita saat ini dalam membangun syarikat Apakah reproduksinya Melalui pendekatan struktural Atau kultural Aduh hebat sekali pertanyaannya Kita membangun syariat Ya Tidak hanya Struktur tidak hanya kultur Membangun syariat itu Dengan segala apa yang kita mampu Dengan segala apa yang kita Mampu karena syariat ini Adalah intinya kebaikan Jadi kalau bapak-bapak Begini saja Kalau bapak-bapak membangun perusahaan Perusahaan merintis dari awal Totalitas tidak? Setengah-setengah Atau totalitas? Artinya totalitas itu begini Wah Dihabiskan seluruh Energi, kekuatan Konsentrasi, pikiran untuk membangun Tadi perusahaan Ya meskipun perusahaannya kecil lah Degang channel, degang comro Ya Itu totalitas Atau kalau bapak-bapak saat bangun rumah Apakah asal-asalan Atau tadi Fokus Totalitas Totalitas kan? Kenapa? Karena penting Tadi arti sebuah rumah Kenapa perusahaan totalitas kita berpikirnya? Penting Kita butuh sumber kok Untuk membiayai anak istri Ya Nah Sekarang membangun syariat Kebaikan Harus totalitas Harus totalitas Apa yang kita mampu? Bismillah Mampunya satu meter Satu meter Bismillah Mampunya dua meter Dua meter Bismillah Bismillah Yang penting ini bisa menyebar Bismillah Ya terus Tentu tidak Boleh ditanyakan siapa Ya Karena Al-Quran tidak menunjuk nama Sekali lagi Al-Quran tidak menunjuk nama Tetapi Abu Jahal itu sifat Sekali lagi Abu Jahal itu bukan nama Tetapi si Sifat Jadi Al-Quran sangat etik sekali Tidak menyebut tokoh penjahat dengan namanya Satat Tidak menyebut tokoh penjahat dengan namanya Itu A-Firaun Bukan Firaun itu bukan nama Gelar bagi Raja Mesir Namanya Firaun Siapapun dulu Di zaman Mesir kuno yang menjadi Raja disebutnya Firaun Ya Seperti Presiden Kaisar Nah Abu Jahal itu bukan nama Abu Jahal itu sifat Abu itu Bapak Jahal Bodoh Bukan sifat Jadi Tidak boleh nanti nanya Ini siapa Tidak semestinya Tidak etis Ya Allah hanya menggabarkan si Sifatnya Nanti sifatnya Ya Yang seperti itu siapapun Nanti pelakunya Terus Bukannya Selanjutnya Dari Joko Kampenol Ini terbaik kompetisi Perlukan Tiap Perlukan Tiap Indipada muslim Melihat Identifikasi Posisi saat ini Bagaimana Ukuran kita Dinyatakan Naik Atau kalat Dalam kompetisi ini Ya Identifikasinya Lebih kepada tadi Ini kaum muslimin Nah Kaum muslimin itu Dihuni Oleh Indipidu Indipidu Yang solid Yang solid Jadi Antara Indipidu Dengan tadi Apa Komunitasnya Antara Indipidu Dengan jamaahnya Itu menjadi Satu kesatuan Ya Maka Tadi Kompetisi itu Ya Tadi begini Kompetisinya bapak-bapak Kalau bapak-bapak Dalam hal-hal kecil Misalkan begini Saya bisa Memproduktifkan Tanah saya Saya punya tanah Dari ayah Pemberian warisan 100 tumak Alhamdulillah Menghasilkan terus Itu namanya Anda sudah Punya daya Kompetitif Punya daya saing Daya saing itu Artinya Anda punya harga diri Adakah Ini bagus dari pertanyaan Saya menarik dari Pertanyaannya dari Mas Joko Kerawang Ya Bagaimana cara Mengimplementasikan Dan mengidentifikasinya Ya implementasi itu Memerealisasikannya Mengaplikasikannya Membuktikannya Kumaya Yang dimaksud dengan Kompetisi global Dalam ruang lingkup saya Bapak-bapak punya Tanah 100 tumak Kemudian Bapak-bapak bisa Memproduktifkan Artinya Bapak-bapak memiliki Daya saing Daya kompetitif Memiliki daya saing Artinya Punya kehormatan Sekarang begini Sebaliknya Punya tanah Dua hektare Tapi tetap Tidak menghasilkan Ya Alang-alang saja Isinya Banyak orang yang lewat Sayang ya Kenapa tanah itu Tidak diproduktifkan Sayang ya Nah Penilaian terhadap Si pemilik tanah Itu menjadi Terdegradasi Menjadi menurun Menjadi hilang Kehormatan Ya Bapak-bapak punya rumah Meskipun tidak besar Kecil Tetapi ditata rapih Bersih Sehat rumahnya Itu memiliki Rumah itu memiliki Daya saing Nanti orang kesana seneng Tapi kalau rumahnya besar Acak-acak kan Ini orang rumah Kira-kira makanannya Kalau saya dikasih Disini sehat tidak Ini orang rumah Ini tidak menyela ya Labu itu Ya Kamu lupa ya Ini kalau kru Jangan mengikuti Apa Materi Kalau kru itu Harus fokus Biasakan Kalau kru Nanti kru Melihat materinya Setelah selesai Karena Ini tersimpan Rapih di FB ya Itu yang dimaksud Desai Anda memiliki tabungan Itu anda sudah punya Daya kompetisi Anda bisa berhitung Anda hidupnya mudah Itu sama dengan Anda sudah menjadi kompetisi Nah kalau semua orang Rata-rata kaum muslimin Begini Tabungannya punya Punya apanya Punya Saat di lockdown Saat PSBB hari ini Tentu akan tersenyum saja Dan cukup siap Paham tidak? Tapi kebanyakan tidak siap Dari rata-rata kita Kaum muslimin itu Kasian sekali Ya Kasian sekali Paham tidak? Artinya Tidak memiliki daya saing Itu yang dimaksud Tadi Mengidentifikasinya Itu yang dimaksud Cara bagaimana Mengimplementasikannya Membuktikannya Paham? Dapak-bapak punya Anak dua Bagaimana Diciptakan anak ini Untuk menjadi Soleh Itu mempunyai Daya saing Harayangan Gete Bebesa nanjing Anak bapak Tuh Paham tidak? Kenapa Orang memilih Merk-merk Jepang Honda Yamaha Suzuki Kenapa? Karena merek Merek-merk itu Memiliki daya saing Yang kuat Kenapa tidak memilih Yang merek-merk Yang lebih murah Paham tidak? Kenapa di HP Lebih dipilih Yang punya daya saing Dan sekarang Tahu tidak HP-nya Produknya China Yang dulu dianggap Kasar Yang dulu dianggap Ya Tidak rapi Tidak berbentuk Tidak punya model Hari ini Huawei Itu mengalahkan Apple dan Samsung Luar biasa itu Daya saingnya Itu salah satu contoh Salah satu contoh Nah itu Jadi Sekupnya bisa Nanti sesuai Dengan individu-individu Sekupnya juga nanti Akan dihubungkan Dengan jamaah Dan secara umum Kaumus Ya Pertanyaan 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 Apakah Setelah kita melakukan Kian Mordor Apakah kita juga Sudah melakukan Kian Mordor Atau Suka Ajun Itu Pikih Pas saja Itu pertanyaan Itu ya Tengah 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 Satu Buat Penjelasan Terditerang Bahwa Salah itu Hal Tengah Menuju Rekonsiliasi Dua Fungsi Masjid Bagaimana Realisasinya Apa tadi Oh ini Yang tema Tahun kemarin Ya Yang tema Tahun kemarin Kita Bikin temanya Puasa Menuju Rekonsiliasi Ya Masih ingat Bapak Bapak Masih ingat Tujuannya itu Apa Rekonsiliasi itu Apa Untuk Mempersatukan Um Umat Puasa itu Karena setelah Ibadah puasa Apa Ibadah Haji Ibadah haji itu Kumpulnya Orang sedu Niat Jadi Puasa ini Harus bisa Mempersatukan Umat Betul itu Puasanya Kalau puasa Memecah belah Umat Nah ini Harus hati-hati Bukan demikian Yang dikendaki Oleh Allah Maka Saya menyimpan Judul Puasa Menuju Rekonsiliasi Ya Tuh Ya Kemudian Tadi Masalah Fungsi Masjid Sejahtrakan Umat Ya Masjid itu Sebagai Tempat Pengelolaan Umatnya Sudah ada Disitu Masa Sudah kumpul Begini Tidak Diarahkan Sejahtra Ya Masa Sudah Kumpul Begini Tidak Diarahkan Untuk hidup Lebih Mapan Mau Apaan Ya Karena Wujud Kesejahtraan Itu Dilambangkan Dengan Bisanya Jak Jakat Dan Jakat Itu Menjadi Syariat Yang ketiga Di dalam Urutan Arkanul Islam Jakat Terus Pertanyaan Dari Sofian Jalindasi Bahwa Kebaikan Itu Harus Terus Sampaikan Tapi Karena Ada Rasa Susah Untuk Menyampaikannya Bagaimana Kiar Kiar Itu Bisa Menyampaikan Kebaikan Tersebut Ya Tadi Pentingnya Latihan Ya Anda Bisa Mengajak Menyampaikan Kebaikan Buat Keluarga Itu Menjadi Latihan Apakah Ini Akan Marah Marah Biasanya Kalau ke Keluarga Cepat Marah Apakah Kemudian Kalau ke Tetangga Juga Akan Begitu Ya Semua Harus Berangkat Tadi Kiat-kiatnya Apa Kiat-kiatnya Banyak Lakukan Apapun Karena Nanti Bisa Itu Karena Biasa Ya Paling Tahap Awal Dulu Apa Keluarga Ayo Ajak Kepada Kebaikan Ajak Berjamah Ajak Apa Bisa Tidak Kurang Apa Kurang Ngomongnya Atau Kurang Menjelaskannya Kurang Ngomongnya Atau Kurang Sabarnya Rata-rata Saya balik Nanya Ke bapak 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 Susah Diajak Ke Masjid Kurang Apanya Kira-kira Dari Bapak Bapak Berjamah Itu Pasti Baik Sudah Kita Tanya Kalau Saya Ambil Anak Anak Kata Kamu Berjamah Itu Baik Tidak Baik Kata Ayah Baik Mungkin Ada Persoalan Lain Nggak Itu Si Bapak Kanan Anak Bisa Menjadi Benci Kepada Bapak Saya Kalau Ngomong Sama Anak Sebentar Kamu Melihat Saya Seperti Apa Apakah Saya Patut Orang Yang Paling Dibenci Sementara Saya Kasih Makan Kamu Saya Ingin Kamu Soleh Saya Ingin Apa Kamu Lalu Ketika Ayah Mengomong Sama Kamu Kamu Menjadikan Ayah Sebagai Samsa Coba Kamu Berpikir Bagaimana Saya Menyusul Pemikiran Mereka Apa Cara Pandang Mereka Karena Orang Selalu Dengan Cara Pandangnya Kalau Cara Pandangnya Benar Pasti Benar Mikirnya Ada Yang Sawah Dengan Cara Pandangnya Dengan Cara Pikirnya Maka Betulkan Cara Berpikirnya Maka Betulkan Cara Pandang Betulkan Cara Mendengarnya Kalau Mendengarnya Sepotong Sepotong Nanti Nggak Tamat Malah Lanjut Tanya Dari Or Setiawan Ketika Memberikan Motivasi Kepada Saya Sebagai Saya Sebesar Mungkin Menerja Tapi Di Perjalanan Tidak Sesuai Apa Contoh Dengan Usaha Musiman Seperti Terlalu Bebek Yang Musiman Itu Tidak Mencapai Target Bagaimana Rasanya Jadi Untuk Mencapai Menjadi Bisa Terlalu Semangat Nah Namanya Usaha Namanya Usaha Bisa Berhasil Bisa Tidak Ya Jangan Kata Yang Nanya Saya Dulu Pulang Dari Kairo Berpikir Kemudian Menikah Setelah Menikah Saya Harus Punya Sumber Saya Berusaha Di bidang A Jatuh Di bidang B Jatuh Lagi Di bidang C Jatuh Lagi Saya Hitung Ada Mungkin 10 Lebih Usaha Saya Yang Jatuh Tetapi Saya Tidak Berhenti Berusaha Dan Saya Tetap Semangat Apa-apa Orang Punya Ya Begini Kalau Semua Penduduk Dunia Menjadi Pedagang Emas Ramai Tidak Kira-kira Atau Jangan Sedunia Satu Kampung Semua Menjadi Pedagang Ramai Tidak Siapa yang Mau Beli Jadi Itu untuk Mengisi Kehidupan Kenapa Ada Tukang Bengkel Kenapa Ada Tukang Comro Kenapa Ada Tukang Beras Itu untuk Mengisi Kehidupan Paham Tidak Usaha Itu Adalah Juga Untuk Mencari Kecok Cokan Ini Cocoknya Di bidang Apa Bismillah Jangan Pernah Berhenti Itu Semangat Yang Harus Mendorong Ya Allah Berikanlah Aku Tadi Rezekimu Agar Aku Dapat Bisa Berjakat Jadi Kalau Masih Belum Berjakat Ya Terus Berusaha Bagaimana Kalau Saya Mati Sementara Jadi Mujakinya Belum Sama Dengan Orang Yang Mau Berangkat Ke Masjid Baru Dua Langkah Ketabrak Meninggal Apa Bedanya Soleh Tidak Matinya Orang Itu Soleh Sebelum Jadi Mujaki Tetapi Dia Tidak Pernah Patah Semangat Bismillah Itu Soleh Pako A Ajruh Itu Kata Allah Nanti Ganjarannya Sempurna Ayo Bagi Selanjutnya Ini Pertanyaan Ada yang mau Tanya Ayo Assalamualaikum Kompetisi Apakah Menuntukan Kompetitor Ketika Ada Kompetitor Apakah Itu Kompetitornya Kita Pasal Bidu Kompetitor Terlalu Kompetitor Itu Itu Sekali Sudah Menjadi Watak Dan Umum Jadi Anda Jangan Mencari Kompetitor Anda Harus Punya Kompeten Anda Harus Memahami Bahwa Ini Adalah Kompetisi Kalau Kalau Nanti Anda Mencari Kompetitor Susah Biarin Saja Nabi Pernah Mengeluhkan Kepada Allah Ya Robi Inna Kaum Itah Hudu Hadal Kur'ana Mahjuro Itu Nabi Mengeluhkan Ya Ya Allah Kenapa Al-Quran Ini Sesuatu Yang Baik Seharusnya Mereka Menerima Mereka Malah Menjadi Penentangku Kata Nabi Menjadi Melawan Aku Menjadi Menyerang Aku Ini Kenapa Ya Allah Apa Yang Salah Kata Allah Wa Kaza Lika Ja'al Nah Likul Lina Bigin Adu Wamin Al Muj Jangan Banyak Omong Ini Kompetisi Jangan Mencari Kompet Jangan Menyalahkan Kompetitor Anda Anda Itu Turun Bisa Memainkan Bola Bisa Menggolkan Bola Bukan Anda Turun Wah Itu Gak Jadi Ada Lawan Naik Lagi Gak Rame Begitu Jadi Tidak Ada Tugas Harus Mencari Kompetitor Tetapi Tugasnya Adalah Kita Menjadi Punya Daya Kompetisi Dengan Siapa Kita Bersanding Dengan Siapa Kita Bersaing Mari Bersaing Secara Sehat Sekarang Begini Yang dekat Salah Satu Contoh Kita Sebagai Bangsa Yang Rata-rata Kalau muslimin Sudah Makan Buah-buahan Kita Atau Makan Buah-buahan Luar Mana Daya Kompetisinya Coba Sisikan Berapa Uang Berapa Waktu Yang Biasa Suka Bercocok Tanam Melakukan Penelitian Misalkan Di bidang Apel Apel Atau Bagaimana Buah Ini Saya Kembangkan Nanti Bagus Itu Mempunyai Daya Saya Salah Satu Contohnya Sekarang Gini Anak-anak Sekarang Rame Main Game PUBG Betul Siapa yang suka main game Angkat tangannya Coba Jujur saja Anak-anak yang suka main game Siapa Angkat tangannya Oke Daya Kompetisinya Apa Ada Tidak Nanti Perempuan Kelihayaan A itu Apa Oh Saya Kelihayaan Main game Wih Nggak akan ada yang Mau Perempuan Tapi Kalau Kalian Begini Neng Kemampuan A itu Bisa Membikin Game Dan Jualan Game A itu Laku Dijual A dapat Penghasilan Satu Miliar Satu Bulan Dari Penciptaan Game Punya Nggak Daya Kompetisi A itu Dijadikan Istri Nomor Empat Juga Pasti Mau A itu Itu Yang dimaksud Saya Kompetisi Itu Berpikirnya Anak-anak Kita Cuma Main Game Cik A itu Nyobaan Bunyian Game Bapak Tidak Itu Emang Hasil Kan Jadi Main Game Nggak Duit Duit Habis Waktu Habis Belajar Itu diantaran Oke Lanjut Banyak Sekali Kebahagiaan Ini Yang Gaya Kebahagiaan Yang Masuk Kebahagiaan Bagaimana Merealisasikan Program Buasa Ini Dalam Kehidupan Sehari-hari Dan Bisa Merealisasikan Pola Kehidupan Puasa Intinya Tadi Realisasinya Harus Terhubung Dengan Begini Anda Harus Berhitung Harus Mengimpedalisir Realisasinya Apakah Nanti Hal-hal Yang Baik Itu Mudah Tidak Bagi Anda Itu Supaya Supaya Lebih Dekat Apakah Hal-hal Yang Baik Yang Baik Itu Apa Bapak Menabung Baik Baik Berjamaah Baik Belajar Baik Tidak Menghambur Haburkan Waktu Baik Kan Nah Seperti Itu Kira-kira Mudah Tidak Kenapa Kalau Nanti Seperti Itu Menjadi Sulit Yang Mudahnya Berapapun Pendapatan Dihabiskan Ya Pekerjaan Nganyuk Misalkan Sudah Pendapatannya Dihabiskan Pekerjaannya Nganyuk Terus Tidak Menanam Tidak Berjamaah Waktu Dihambur-hamburkan Kalau Itu Yang Mudah Apa Namanya Bencana Itu Realisasinya Tapi Kalau Apa-apa Yang Baik Bapak Bapak Semakin Mudah Menabung Semakin Mudah Kemajin Semakin Mudah Bertanam Semakin Mudah Bersodakoh Semakin Mudah Dijamin Ajal Menjemputkan Bapak-bapak Akan Tetap Tersenyum Kenapa Karena Memiliki Nilai Di dalam Di dalam Hidup Di dalam hidup Nggak Nggak Apa-apa Itu Realisasinya Kuasa Satu Ini Kan ada Lima Jadi kita Bahas Untuk Dua malam Tujuan Dari Kuasa Itu Salah Satunya Adalah Menciptakan Gemud Dahan Jadi kita Pentarisir Bapak-bapak Apa yang Belum mudah Intinya Bagaimana Ini yang Belum mudah Ayo kita Lati Bisa Itu Karena Biasa Bisa Itu Karena Biasa Contoh Lebih detik Lagi Coba Angkat Tangannya Yang Masih Susah Bangun Pagi Misalkan Misalkan Kenapa Itu Malah Petaka Kalau Terus Tidak Berubah Malah Petaka Orang Sudah Sarapan Orang Sudah Cari Duit Orang Sudah Bikin Perencanaan Orang Sudah Mengerjakan Berapa Tahap Kalau Dia Jadi Tukang Membok Orang Sudah Berapa Tadi Yang Dia Siram Dari Tanaman Kalau Petani Ini Jam 10 Masih Molor Masih Tidur Itu Bencana Bukan Nikmat Di Giliran Dibangunkan Dia Marah Bencana Itu Kan Celaka Kalau Begitu Akan Apa Jadinya Hidup Nanti Kedepan Dia Latihan Jadi Mait Terus Nggak Usah Latihan Jadi Mait Nanti Pas Waktunya Juga Kita Akan Mati Mati Tidur Siang Tepati Hudang Puting Tepati Nyari Sare Latihan Jadi Mait Tepat Tepat Berlatih Untuk Hidup 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 Tidak 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 Dari Sudah Ini Dikasih air Ya Boleh Dikasih air Apakah Pelatihan Yang kita Laksanakan Itu Ada Dikasnya Atau Terus Menerus Meskipun Tujuan Sudah Mencapai Apakah Latihan Ya Kalau yang Sudah Terlatih Ya Sudah Tinggal Pakai Siap Pakai Ini kan Ngomongnya Bagi mereka Yang Belum Terlatih Kalau yang Sudah Terlatih Tetapi Sareat Ini Bukan Satu Ya Kalau Sudah Selesai Sholatnya Apalagi Jakatnya Kalau Sudah Selesai Jakatnya Puasanya Kalau Sudah Selesai Puasanya Tadi Mempersatukan Umatnya Itu Lebih Lebih Apa Lebih Tantangan Lagi Ya Jadi Bertingkat Sareat Sareat Ini Pakai Ya Dari Jumat Yang 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 Bagaimana Supaya Bisa Menjadikan Masih Sebagai Pertolahan Tempat Kesejahteraan Lantah-lantahnya Apa tadi Pertanyaannya Pertanyaannya Masih Terdutup Masih Masih Menutup Jadi Tidak Ada Bagaimana Bagaimana Supaya Menjadikan Sebagai Pertolahan Kesejahteraan Gini Nah itu Apa Istilahnya Karena Masjidnya Main Receh Kalau Main Receh Kan Cuma 2000 Perak Kalau 2000 Perak Kali Yang Masuk Misalkan Satu Kali Jumat Berapa 200 200 Kali 2000 Perak Berapa 400 Itu kan Receh Receh Kalau 2000 Perak Tetapi Kalau Nanti Umatnya Dikelola Dari Jumlah Yang 200 Semuanya Menjadi Produktif Nah Bukan 2000 Yang Keluarnya 2 Juta Ya 10 Juta Kalau Yang Produktif Itu Tidak Jadi Kalau 2000 Perak Sama Dengan Kedoger Monyet Tidak Ada Doger Monyet Yang Dikasih 5 Juta Jadi Tadi Kenapa Menjadi Tadi Beberapa Masjid Kekurangan Anggaran Kekurangan Biaya Karena Berhitungnya Receh Coba Kalau Berhitungnya Tadi Kelola Itu Yang Biasa Anggota Masjidnya Saya Tahu Sekali Dari Yang Dibina Pakai Sendal Jepit Sekarang Sudah Bisa Jakat 100 Juta Itu Luar Biasa Seperti Itu Potensi Potensi Indi Umat Ini Banyak Sekali Tidak Kurang Oleh Karena Itu Kalau Bicara Pengelolaan Itu Harus Menyeluruh Tidak Boleh Sepihak Harus Menyeluruh Ya Jiwanya Ya Raganya Ya Ya Ruhaninya Ya Jasmaninya Ya Nanti Ya Seperti Bapak Bapak Kalau Begini Dibiarkan Saja Diisi Ruhaninya Kemudian Tidak Diisi Jasmaninya Kan Nanti Tidak Nyambung Malah Selanjutnya Tanya Dari Bendu Assalamualaikum Bagaimana Dia Terlalu Perubahan Pada Situasi Lingkungan Yang Telah Terbiasa Dengan Kebiasaan Jelek Nah Itu Tadi Orang Tadi Bagus Pertanyaannya Terbiasa Dengan Kebiasaan Jelek Dalam Sebuah Pertandingan Itu Harus Sepadan Kalau Orang Lain Membiasakan Dengan Kejelekan Coba Kita Lawan Dengan Membiasakan Kebaikan Selebihnya Apa Orang Menjadi Ada Tontonan Oh Ini Yang Membiasakan Baik Oh Ini Yang Membiasakan Jelek Baik Dalam Bidang Apa Bidang Keluarga Jelek Dalam Bidang Apa Sama Misalkan Dalam Bidang Ekonomi Dalam Bidang Apa Jadi Perbandingan Silahkan Orang Selebihnya Melihat Tampak Jadi Yang dimaksud Pertandingan Itu Bukan Saling Melempar Bukan Saling Menjatuhkan Pertandingan Itu Anda Menjadi Juara Anda Mencari Menjadi Bermakna Bagi Keluarga Kalau Bisa Bagi Tetangga Kalau Bisa Bagi Seluruh Umat Itu Namanya Juara Yang Keluar Bisa Itu dilakukan Bisa Memang Memang Hidup Untuk Itu Kenapa Bapak Melakukan Menyuruh Anaknya Sekolah Ingin Apa Ingin Ada Lebihnya Ya Ingin Ada Lebihnya Jadi Kalau ada Jalan Yang Menuju Cepat Kita Menjadi Berubah Dan Memiliki Banyak Kelebihan Maka Berbahagialah Dengan Jalan Tersebut Dan Kalau kita Bersama Dengan Orang 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 Yang Semangat Menuju Perubahan Menuju Kebaikan Berbahagialah Bertemu Dengan Orang Orang Tersebut Kenapa Karena Pertemanan Itu Akan Mempengaruhi Apa Kata Allah Dan Saat Orang Orang Yang Jom Tidak Berhasil Semua Menggigit Jari Karena Mereka Menganggap Dulu Usahanya Akan Berhasil Apa Yang Pertama Dia Keluhkan Apa Yang Pertama Dia Sampaikan Coba Kalau Saya Dulu Tidak Berteman Dengan Orang Itu Dia Males Orangnya Tidak Mengajak Produktivitas Dia Males Orangnya Tidak Semangat Jadi Saya Kebawa Kemalesannya Coba Saya Dulu Berteman Dengan Seorang Rasul Atau Dengan Orang Baik Tentu Saya Akan Terbawa Kepada Kebah Jadi Teman Itu Meneng Itu kan Berteman Dengan Siapa Lagi Cukup Berapa Menit Lagi 5 menit Lagi 5 menit Lagi Ini IPA A Bagaimana Cara Dan Mulai Dari Mana Untuk Penghidup Pengbawaan Keuangan Dalam Bersara Cara Dimulai Dari Mana Menghitung Pengelan Tentu Dari yang Ada Dihitung Dulu Kalau memang Usahanya Dulu Tidak Dihitung Dulu Bikin Dineracakan Awal Dulu Istilahnya Dineracakan Awal Dihitung Semuanya Kok saya Dulu Biasa Dihitung Pokoknya Membogabati Dulu Bagaimana Cara Misalkan Mau Medisiplinkan Masalah Tadi Proses Administrasi Jadi Misalkan Bulan Puasa Ini Sudah Op 6 Berapa Ada Jumlah Barang Berapa Ada Jumlah Uang Berapa Tagihan Berapa Hutang Kita Keluar Dineracakan Dulu Nanti Dari Nerasa Itu Apakah Ini Sehat Kurang Sehat Atau Sakit Jadi Sudah Ketahuan Sudah Ketahuan Kalau Barang Yang Dijual Sedikit Tapi Asetnya Banyak Bagus Tidak Usahanya Barang Yang Dijualnya Sedikit Tempat Menjualnya Seribu Meter Tapi Barang Yang Dijualnya Sedikit Sehat Tidak Usaha Jual Comrok Pakai Ukuran 10 Meter Kali 10 Meter Comronya Cuma Senyiru Lagi Taham Tidak Jadi Harus Ada Keseim Bang Modalnya Satu Miliar Untungnya Sepuluh Juta Bagus Tidak Itu Jangan Sepuluh Miliar Ingin Untung Sepuluh Juta Bikin Jongkau Bubur Angkringan Bubur Dua Puluh Dapat Sepuluh Juta Sebulan Tidak Bukan Perlu Butuh Modal Semiliar Nah Itu Juga Terakhir Terakhir Ini Ada Dutanya Dari Selatan Ada Dutanya Dari Pak E Sekrek Dalam Bulan Nomad Tahun Ini Sangat Berbeda Kemampuan Fisik Jadi Di Setiap Hari Banyak Tidur Sedangkan Malam Hari Malam Hari Tidak Tidur Mohon Solusinya Usia Saya 60 Tahun Lebih Itu Tadi Jadi Fisiknya Lagi Di Kita Itu Tidak Yang Mengajari Untuk Memiliki Fisik Yang Kuat Bersumbernya Dari Apa Dari Makanan Umumnya Makanan Di Kita Dipikirnya Buat Kesehatan Atau Asal Nikmat Asal Nikmat Oke Bubu Rasanya Gurih Gurih Cireng Gurih Bacil Cilok Semua Gurih Apa Yang Tidak Gurih Sampai Sendal Jepit Pun Di Kita Bisa Gurih Kasih Pengguri Maka Itu Kalau Bapak Bapak Bermain Ke Timur Tengah Atau Ke Eropa Pasakan Itu Atau Di Kita Masuk Ke Pasakan Itu Namanya Garam Namanya Manis Itu Standar Nah Kalau Dalam Bahasa Kitama Dianggap Ini Kurang Rasa Tapi Diatas Meja Disimpanlah Garam Disimpanlah Merica Garam Itu Selera Jadi Si Cepnya Si Tukang Masaknya Si Canolinya Bikinnya Standar Saja Diurang Hamis Manis Pedas Asam Waduh Luar biasa Manis Pedas Asam Disatukan Akhirnya Apa Kolik Saat Buka Puasa Makan Baso Langsung Minta Diimpus Itu Luar biasa Padahal Coba Makanlah Korma Dulu Yang Manis Manis Dulu Jadi Tidak Berpikir Sehat Ya Alhasil Tadi Umur 60 Seperti Bapak Yang Tadi Nanya Mungkin Tapi Mudah Bapak Yang Di Garus Selatan Banyak Makan Ikan Saja Pak Kalau Tidak Mengantuk Tetapi Jangan Ikan Asin Kalau Ikan Asin Itu Banyak Garam Banyak Ikannya Banyak Garam Namanya Ikan Asin Bismillah Carilah Tubuh Ini Untuk Pit Saya Diajari Oleh Marhum Jagalah Tubuh Yang Pit Itu Bisa Diusahakan Oke Bapak Untuk Yang Malam Ini Mungkin Kita Cukupkan Sekian Dulu Jadi Intinya Adalah Tujuan Puasa Itu Untuk Menciptakan Kemudahan Hanya Kemudahan Itu Bapak Tadi Pentarisir Sepulangnya Dari Sini Dan Untuk Pekerjaan Dalam Kedepan Apa Saya Yang Belum Mudah Yang Baik Itu Jadi Kalau Agama Itu Mudah Kemudian Saya Sulit Bahaya Ini Kalau Saya Nanti Sulitnya Cari Duit Bahaya Ini Cari Duit Sulit Bahaya Tidak Bahaya Kalau Ngabisin Duit Gampang Bahaya Cari Duit Sulit Saja Bahaya Ditama Lagi Udah Dapat Duitnya Cepet Abis Waduh Ya Belajarlah Menolah Sedikit 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 Ya Masih Ada Waktu Sepuluh Apa Hari Kedepan Bapak-bapak Yang Disini Yang Bareng-bareng Sama Juga Mari Kita Bersama-sama Apa Menginrospeksi Sama-sama Mempersiapkan Sama-sama Memaknai Bahwa Allah Menghendaki Besar Dari Adanya Sari'at Bulan Puasa Ini Bagi Kita Untuk Bisa Apa Untung Untuk Bisa Berhasil Pada Kehidupan Dunia Dan Akhirat Nanti Mudah-mudahan Allah Menerima Ibadah Sahum Itikah Kita Allahumma Innaka Aku Bun Karim Tuhibbul Aku Aku Anni Allahumma Innaka Aku Karim Tuhibbul Aku 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 Anni Allahumma Innaka Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Kepala Tuhibbulan Buk Tuhibbulan Tuhibbulan Tuhibbulan